Mantan Kapolda, Sumatera Barat yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur, Irjente di Minahasa, ditangkap di visi propam Polri dan menjadi tersangka terkait kasus penjualan barang bukti narkoba. Kapoldi Jenderalistio Sigit Prabowo menegaskan jika terbukti bersalah. Irjente di Minahasa terancam dipecat secara tidak hormat dari Polri dan dihukum secara pidana. Kita melihat ada keterlibatan Irjente di Minahasa. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjente di Minahasa. Kapoldi Jenderalistio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya telah melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Irjen Polisi Teddy Minahasa, mantan Kapolda, Sumatera Barat yang kini menjadi Kapolda, Jawa Timur. Dalam keterangannya, Teddy Minahasa diduga terlibat kasus narkoba yang juga melibatkan sejumlah oknum polisi lainnya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan kasus narkoba di Sumatera Barat yang juga melibatkan oknum polisi berpangkat BRIPKA, Kapolsek berpangkat Kompol, hingga oknum berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Pengembangan ini mengarah pada keterlibatan Irjente di Minahasa yang diduga menjual barang bukti narkoba hasil sitaan. Kapolri lalu meminta Kadipropam menangani secara etik dan udana. Ini berarti Irjente di Minahasa terancam dipecat dari anggota Polri hingga hukuman penjara. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjente M dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Atas kasus ini, Kapolri juga membatalkan proses perpindahan Irjente di Minahasa dari Kapolda Sumatera Barat menjadi Kapolda Jawa Timur. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Habib Furohman memandang penangkapan ini menunjukkan Polri menegaskan prinsip equity before the law atau persamaan di buka hukum. Equity before the law, persamaan di buka hukum benar-benar diterapkan dan dihormati. Dan tentu kami 100% mendukung Pak Istitul Sikit, Kapolri untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Kasus yang melibatkan Irjente di Minahasa semakin menyudutkan posisi kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, nama baik Polri tercorek dengan adanya kasus pembunuhan Begade Yosua yang melibatkan Irjente Ferdisambo beserta sejumlah oknum kepolisian. Belum lagi, tragedi Kanjuruhan juga turut menyerat akhbarat kepolisian dalam isiden berdarah yang menewaskan 132 korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.